Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau disinuh ibu untuk memperangkatkan diri 6 pacatar alif muslim al-ghazali Dari Brody tipe 3 Absen 02 NID 24 02062 Tujuan diperlakukannya Pratikum ini adalah sebagai berikut Untuk alat dan bahan yang akan Saya gunakan Ada mangkok Baskom Panci Peniris Wadah peniris Alat penggiling daging Solet Dan sendok Untuk bahan disini Ada ikan tenggiri Tepung kanji Bawang merah yang telah digoreng Bumbu penyedap Ladaku Telur, micin, garam, serutan es batu Buang put Proses pembuatan bakso ikan tenggiri Iris daging ikan tenggiri menjadi kecil-kecil Guna untuk mempermudah saat penggilingan daging Lalu kumpulkan bumbu-bumbu dan irisan tenggiri di penggilingan Selepas digumpulkan lalu digiling dan tak lupa menambahkan es batu Lalu giling hingga waktu kurang lebih 7 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Disini saya menggunakan leca sebagai pengeras Lalu disini ditunjukkan kalau wadah hijau menggunakan bahan pengeras Sedangkan wadah pink tidak menggunakan pengeras Lalu ambil panci yang berisi air Lalu ambil sendok dan remas-remas hasil adonan gilingan daging ikan tersebut Sampai membentuk bulat seperti bakso Lakukan dengan hal yang sama pada adonan yang menggunakan pengeras Lalu setelah semuanya dibentuk seperti bakso rebus selama kurang lebih 5 menit Jika terlihat bakso mengambang hal tersebut menandakan bahwa sudah matang Setelah waktu yang telah ditentukan selama perbusan lalu angkat diriskan menggunakan wadah peniris Produk bakso ganteng kiri yang tidak menggunakan hati kembal atau pengeras dicirikan sebagai berikut Tekstur kasar, berongga, aroma ikan tercium rada manis dan mudah hancur Untuk penambahan anti kembal atau pengeras pada produk bakso ganteng kiri dicirikan sebagai berikut Tidak berongga, padat, hasil lebih menyatu, tekstur kenyal dan halus dan tidak ada aroma ikan Sekian terima kasih Kalau ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf